Halo guys, selamat datang di Youtube channel gue. Kenalin nama gue Michael. Nah, di Youtube channel ini gue suka banget bahas tentang fitness maupun diet. Jadi buat lo yang baru mulai diet, lagi pengen belajar tentang fitness, lagi pengen menaikkan atau menurunkan berat badan, atau lagi pengen belajar informasi-informasi aja mengenai olahraga angkat beban, bisa subscribe channel ini karena gue suka banget bahas tentang fitness maupun diet. Baik di Instagram, TikTok, maupun di Youtube channel gue. Oke, pada pembahasan kali ini, gue pengen bahas salah satu topik yang cukup menarik dan lumayan banyak ditanyain. Yaitu, bro, kira-kira aplikasi fitness tuh worth it nggak sih? Kan jaman sekarang udah ada tuh di App Store, kalau nggak di Play Store. Kayak ada aplikasi yang lo pengen, misalkan lo pengen latihan 2 hari sekali. Nah, dia bakal nunjukin kayak, oke, kalau 2 hari sekali, opsi yang lo bisa pakai adalah full body workout 2 kali, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan 3 kali, lo bisa pakai opsi misalkan full body workout, abis itu upper lower, dan seterusnya. Dan ada variasi gerakannya, dan lo tinggal ngikutin doang. Nah, gue sering ditanya, kira-kira worth it nggak sih, bro? Jawaban gue sederhana. Kalau misalkan goal lo ya, lo pengen gym-gym aja, ya silahkan, lo coba, boleh. Maksudnya, otot ya pasti otot bakal berkembang. Cuman, ada beberapa hal yang teman-teman harus bisa bedain antara program latihan yang dibentuk sama aplikasi dengan program latihan yang dibentuk sama seorang fitness trainer atau personal trainer. Yang pertama adalah, yang pertama nih, sebenarnya yang paling membedakan itu adalah personal trainer atau fitness trainer itu adalah support system. Jadi, kalau teman-teman tahu, peran terbesar dari fitness trainer itu memberikan motivasi agar seseorang atau si klien itu bisa terus pengen dan terus bisa latihan secara konsisten. Jadi, meskipun dia lagi nggak termotivasi, tapi dia tetap bisa mendorong seseorang untuk terus berolahraga. Jadi, itulah yang membedakan pertama. Sedangkan, kalau misalkan aplikasi, lo nggak mau latihan ya, lo tinggal skip. Nggak bakal ada interaksi antara manusia dengan manusia. Itu yang paling membedakan. Nah, kedua adalah, kalau misalkan teman-teman tahu, fitness trainer, pasti teman-teman pas lagi ngelakuin gerakan, misalkan one-on-one coaching, tau nggak, online lah. Ada yang namanya koreksi gerakan. Nah, di aplikasi itu, teman-teman cuma bisa ngeliat gerakannya, malah kadang ada yang nggak ada gerakannya. Terus udah gitu, udah. Kalau misalkan teman-teman salah ya, teman-teman harus koreksi sendiri. Dan biasa, koreksi sendiri itu membutuhkan waktu dan skill. Karena ngoreksi gerakan itu nggak semudah yang dibayangkan. Apalagi, kalau misalkan teman-teman itu baru masih pemula banget, dan masih bener-bener awal banget, kayak beberapa gerakan itu, misalkan ada bagian shoulder-nya yang kayak gimana, ada bagian chest-nya yang mesti tegak kalurus, atau gimana, mesti ada yang bagian elbow-nya yang harus ngelewatin badan, atau nggak, ada yang kayak gitu. Nah, itu yang kedua adalah koreksi gerakan. Nah, yang ketiga adalah, aplikasi kadang nggak bisa nentuin. Aplikasi bingung, atau nggak bisa ya? Ngomongnya, aplikasi itu nggak tahu. Nah, jadi gini, aplikasi kadang nggak bisa memberikan bener-bener sesuai kebutuhan yang kamu butuhkan. Misalkan, oke lah, kamu bisa olahraga 3 hari, dia kasih format 3 hari dengan latihannya. Tapi dia nggak bisa ngasih porsi antar, misalkan jumlah set yang dibutuhkan, jumlah repetisi yang disarankan, dan juga, intensitas yang disarankan. Misalkan, kalau misalkan aplikasi kadang, kayak kurang, karena dia nggak bukan dalam bentuk interaksi manusia, jadi dia kadang nggak bisa menyesuaikan dengan kondisi kamu pada saat ini. Karena seperti yang kita tahu, kondisi orang itu beda-beda. Kadang minggu ini dia lagi fresh, kadang minggu depannya dia lagi nggak fresh, karena ada kerjaan dan lain-lain. Nah, udah gitu. Yang keempat adalah, kalau misalkan menggunakan personal trainer, personal trainer itu bisa analisa kamu, terus nyari weak point atau kelemahan kamu di badan kamu. Jadi, kira-kira bagian mana nih yang harus diperbaikin, atau nggak, oh kekurangan kamu ternyata ini nih. Jadi, yang harus dibenarin ternyata adalah ini, ini, tapi kalau di aplikasi, yaudah, tok, dia nggak bisa ngasih solusi, dia cuma bisa ngasih, yaudah, lu latihan ini. Jadi kayak, bener-bener general banget, bener-bener umum, nggak bisa memberikan solusi yang bener-bener, buat semua orang jadinya. Oke, maksud gue kayak gini, kalau misalkan di aplikasi, dia nggak bisa nemuin kelemahan lu, karena dia nggak ada yang namanya assessment. Jadi dia nggak tahu, dan dia nggak mengevaluasi tubuh lu. Misalkan, ternyata chest lu itu kurang, atau shoulder lu kurang, atau tricep lu kurang, dia nggak bisa menganalisa itu. Atau nggak mungkin, gerakan-gerakan terdentu, atau gerakan compound yang ternyata, gerakannya itu, kurang cocok buat, bentuk tubuh lu. Nah gitu. Jadi, menurut gue, ya kalau lu mau pakai aplikasi, ya coba aja. Tapi kalau lu mau coba sendiri, ya silahkan. Lu pengen buat-buat sendiri, tapi kalau lu pengen pakai vintage trainer, ya juga silahkan. Karena, balik lagi, sesuai kebutuhan aja, sesuai kapasitas finansial, sama, goal lu kira-kira, jangka waktunya lama atau nggak. Kalau misalkan lu pengen coba-coba sendiri, maka lu harus trial error yang lumayan lama. Sedangkan kalau lu pakai vintage trainer, dia bakal bantu lu lebih cepat, karena dia bakal lebih mudah buat mengevaluasi, dan dia tahu, misalkan, oh kalau misalkan A ini kurang tepat, maka lu harus ke B. Kalau B kurang tepat, maka lu harus ke C. Nah kalau aplikasi jeleknya, dia cuma bisa nentuin, lu latihan apa, udah gitu gerakannya apa, tapi dia nggak bisa mengevaluasi kelemahan lu, dan lain-lain. Dia nggak bisa ngasih kalau lu sih, kalau lu gerakan lu kayak gini, kayaknya kurang nih, lu lebih cocok kayak gerakan ini. Dia nggak bisa memberikan solusi bagi semua masalah lu, kira-kira gitu, dan nggak bisa jadi support system lu. Oke kira-kira pembahasan kali gitu aja. Kalau lu suka dengan topik pembahasan seperti ini, lu bisa klik like, jangan lupa subscribe, dukung gua, gua akan rajin buat video tiap harinya. So, see you on the next video.